Terima kasih telah menonton! 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 Murug. Saya bingung sekali nih Pak. Jadi, jadi ini trik kamu ya untuk bisa dapetin laki-laki gitu? Astagfirullahaladzim. Pura-pura bahas masalah anak, biar bisa dapetin simpati dari laki-laki. Mbak Rosy, tolong jangan ngomong kayak gitu Mbak. Ya udah deh, kamu gak ngosong soalim ya. Semua orang tau di sini kamu kayak gimana sebenarnya. Semuanya jadi jana kamu mau cepet-cepet cari suami, gitu? Saya... Teh Rosy, teh Rosy tak ngomong apa? Kang Fahmi, Kang Fahmi teh jangan kena bujuk rayuannya ya. Akang kan calon suami saya, jadi jangan sampe ngecewen saya ya. Teh Rosy, teh Rosy teh ngomong apa? Calon suami gimana? Dekat saja kita tidak apa-apa nih. Kang... Aku teh sangat cinta sama Kang. Maaf ya, saya permisi dulu ke dalam ya. Teh Nuri, permisi. Teh Nuri! Kekasih... AftarLEK AftarLEK selamat menikmati ya Allah apa yang harus hamba lakukan ya Allah sesungguhnya hamba ingin memperbaiki kehidupan keluarga hamba tapi hamba gak sanggup kalau harus meninggalkan anak-anak dan ibu hamba ya Allah aku harus berkorban demi anak-anak ya Allah berilah hamba kekuatan ya Allah kita masih butuh beberapa orang lagi untuk direkrut kira-kira kamu bisa nyediain gak dalam waktu dekat ini soal keuntungan bagaimana ya seperti biasa saya minta lebih karena yang saya denger bisnis ini makin maju oke asal kamu bisa nyediain orang-orang yang terampil dalam bisnis ini gimana? itu gampang diatur oke akan menyenangkan temen-temen Artinya ada yang gak beres nih. Aku harus bertindak. Nuri. Juragan. Ah, Nuri. Kamu cantik sekali. Oh, maaf Juragan. Saya ganti baju dulu ya, Juragan. Eh, shh, shh, shh. Bagaimana saya mau keluar kalau saya melihat kamu menggoda saya seperti ini? Saya gak ada niat untuk godain Juragan. Shhh, kamu gak usah ganti baju. Saya masih banyak keperluan. Emangnya Juragan ada perlu apa pagi-pagi datang ke sini? Ya, saya perlu sama kamu dong. Tolong Juragan. Tolong Juragan tunggu di luar. Saya gak mau ada fitnah lagi, Juragan. Saya tidak akan keluar. Saya tidak akan keluar sebelum kamu lunasi hutang almarhum suami kamu. Saya pasti akan lunasin Juragan. Tapi tolong kasih saya waktu. Kamu selalu ngomong. Tolong kasih saya waktu. Tolong kasih saya waktu. Sampai kapan, Nuri? Sampai kapan? Ah, tolong Juragan keluar, Juragan. Saya tidak akan keluar. Tapi kalau untuk sekarang saya emang gak ada uang, Juragan. Nah, karena kamu gak ada uang, kamu jadi istri saya. Semua hutang almarhum suami kamu. Pish, lunas. Tidak, saya akan teriak. Tolong Juragan keluar dari sini. Ayo. Ayo, Nuri. Tolong Juragan. Tolong saya. Juragan, Tolong Juragan. Aduh, lepasin saya. Lepas apa-apaan ini? Lepas! Eh, eh, kamu yang lepas. Lepas ini. Apa-apaan ini? Diri kamu, diri. Ayo jelasin. Ada apa ini? Dia, dia yang goda saya, Bu. Saya kan datang kemarin mau nakita. Tapi dia, dia yang goda saya. Aku ini, kamu memang benar-benar berpenggap. Kamu malu, ya? Sabar, Bu. Sabar, Bu. Kita sebut-sebutnya di tempat PSI. Selamat. Yes! Ini kedua kalinya kamu melakukan ini sama suami saya. Kali ini, saya tidak akan membiarkan kamu untuk tetap bisa tinggal di kampung ini. Bu, saya gak salah, Bu. Tolong lepasin. Alah, udah, diam-diam. Salah, masih juga gak yang. Ayo, sini. Yaudah ya, aku pamit dulu. Ya, jati ya. Ya. Luri. Rafa, kamu panggil Ustaz Pahmi. Suruh kemari, biar bisa nenangin Ibu Ulpah. Ayo cepetan, nak. Ini, ini. Rafa, anak, ayo kita nyusul Ibu. Ayo, nak. Benar, Pak. Saya gak melakukan apa-apa, Pak. Saya gak menggoda juragan Urdin, Pak. Bohong, Kak. Bohong. Saya itu menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Gimana dia dengan genitnya menggoda suami saya. Padahal ya, Pak ya. Suami saya itu datang awalnya ke rumah dia. Cuma mau nagih hutang. Itu aja. Mungkin itu. Dia dengan genitnya menggodain suami saya. Mungkin dengan harapan bahwa hutangnya akan lunas. Pokoknya perempuan macam kayak gini, Pak ya. Tidak bisa tinggal di kampung kita. Dia harus nyusir. Pak, percaya sama saya, Pak. Saya gak bersalah, Pak. Bintang, kurang. Apa? Gak bersalah kamu dirang. Eh, kalau saya itu tadi gak datang buru-buru, maka suami saya ini bakalan jadi korban perbuatan kamu. Kamu tahu gak? Besar, berbuat, gatel. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong percaya sama saya, Pak. Saya gak godain diragat Urdin. Mohon. Pak. Bener, Pak. Anak saya gak bersalah. Saya tahu persis sikapnya anak saya, Pak. Eh, Bu Darsi. Dengerin ya, Bu, ya. Gak usah ngebela anak ibu yang... Gantelan ini. Dengerin ya, Bu, ya? Karena ibu sama sekali gak nyaksikan gimana dengan genitnya dan gatangnya anak ibu itu ngegodain suami saya. Iya, kan? Saya gak gak akan godain diragat Urdin. Bentar, Bu. Iya. Ibu percaya, Nuri. Tenang, tenang, ibu-ibu. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan secara keluargaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya minta tolong ya. Tolong Pak Ustadz datang ke sini bukan untuk ikut campur dengan urusan yang sama sekali Pak Ustadz gak saksikan. Tolong ya. Sudah, sudah. Lebih baik sekarang kita dengar langsung dari Pak Nurdin. Pak Nurdin, apa benar Ibu Nuri ini menggoda Pak Nurdin pada saat Pak Nurdin berkunjung ke tempat Ibu Nuri? Juragan, Nurdin. Tolong saya. Tolong bincang yang jujur, juragan. Bila, aku gak bilang. Bila, janganlah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ibu. 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 Ya Allah taruh kembali saya. Ibu. Alhamdulillah ya Allah ibu. Nek, Nenek udah bangun? Nenek. 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 Nuri. Ibu percaya sama kamu, nak. Ibu tahu bagaimana sifat kamu. Kamu pasti gak menggoda juragan Nurdin, kan? Tapi, sampai kapan kamu diperlakukan begini terus? Ibu. Sebenarnya masalah ini bisa cepat selesai, Ibu. Asalkan Nuri bisa membayar hutangnya juragan Nurdin. Kamu yang sabar, ya, nak. Kalau saja waktu itu ibu gak sakit parah. Mungkin suami kamu tidak berhutang pada juragan Nurdin. Ibu minta maaf, ya, nak. Udah lah, Bu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ini sudah menjadi kewajiban kita, Bu. Untuk menjaga Ibu dan anak-anak. Nuri minta doanya sama Ibu, ya, Bu. Supaya masalah kita cepat selesai. Iya, nak. Ibu pasti doain kamu. Juga anak-anak kamu. Teh. Saya, Teh, minta maaf kalau saya sudah menyinggung perasaan Teh Nuri. Emangnya ada apa lagi sih, Pak? Saya, Teh, akan berusaha membantu Teh Nuri mencari cara untuk melunasi hutang Teh Nuri kepada Pak Nurdin. Oh, gak usah, Pak Ustadz, gak usah. Biar masalah hutang ini, biar saya aja yang nanggung, Pak. Bener, Pak. Saya ikhlas, Teh. Jangan, Pak, biar saya aja. Sebaiknya jangan, Kang. Akang ini gak berpikir, ya? Kalau misalnya akang ngebantuin Nuri, eh, itu akan menimbulin fitnah baru. Maksudnya apa, Teh? Kang, akang ini seorang yang dihormati di kampung ini. Akang ini seorang ustadz. Kalau misalnya akang ngebantuin janda yang baru ditinggal mati sama suaminya, apa kata warga? Teh Rosi, semua orang Teh sudah tahu kalau almarhum suami Teh Nuri sudah mengintipkan keluarganya kepada saya. Aduh, Kang Fahmi. Apapun alasannya, warga juga gak mau tahu. Yang warga tahu itu ya, sekarang Nuri tuh berusaha untuk untuk ngegode Pak Nurdin. Astagfirullahaladzim. Mbak Rosi, saya itu gak pernah menggoda-goda juragan Nurdin. Mbak, dengar. Itu kan menurut kamu ya? Ya orang, orang mana percaya? Aku yakin Allah akan menunjukkan siapa yang benar. Aduh, Nuri. Kebenaran juga akan ada ya kalau kamu ngelunasin semua hutang-hutang kamu ke Pak Nurdin. Saya rasa Teh Rosi benar, Teh. Saya ada jalan 200 masalah. Jalan keluar? Bagaimana kalau kamu jadi tekaun? Besar loh upahnya. Tidak sampai setahun kau bisa nge-send semua hutang-hutang kamu selesai semua masalah keuangan kamu juga masalah keluarga kamu. Tidak. Kalau menurut saya Teh itu bukan jalan keluar yang baik, saya akan mencari jalan keluar yang lain. Emang kan kami bisa ngejamin semua keuangan ini ya, ngejamin semua hutang-hutang ya? Enggak. Ya kalau misalnya dia kenapa bukan Nuri aja yang memutusin. Yaudah gini deh, saya akan kasih waktu kamu untuk berpikir. Jadi kalau kamu studia, kamu tinggal datang ke tempat saya dan tangan-tanganin kontrak. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enuri. Enuri jadi menerima tawaran ke derosi. Iya Pak, saya jadi pergi. Maaf ya saya enggak ngabarin Pak Ustaz. Karena saya sudah terlalu merepetin Bapak selama ini. Bapak selama ini. Teh Nuri, saya teh tidak merasa direpotkan. Tapi justru saya senang sekali bisa membantu Teh Nuri. Makasih ya Pak. Yaudah, Bu, mari berangkat dulu ya Bu. Hati-hati ya sayang ini. Iya, sayang. Salim nak. Jangan akal enak ya Bu. Salim ibu. Ya. Buahin ibu ya. Jaga adik-adikku ya. Jangan sampe muka nenek ya. Biar. Yaudah. Saya pamit dulu. Salamualaikum. Tenduri sebentar. Kenapa punya pulpen sama kertas? Pulpen sama kertas? Saya ada. Saya ada. Sebentar. Sini sebentar, Teh Nuri. Ini nomor telepon saya. Kalau memang ada apa-apa atau Teh Nuri ingin tahu kondisi keluarga, Teh Nuri bisa menghubungi saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Yaudah, ibu harus berangkat. Ini ibu takut nanti ketinggalan. Hati-hati. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu titip anak-anakmu. Iya, iya. Kamu hati-hati ya sayang yang di sana ya. Ibu harus berangkat. Ya Allah maafin Amba ya Allah Karena malam lalu keperbuatan ini ya Allah Amba terpaksa dulu Mas, ini yang saya dapat dari sana mas Bagus Nuri, kuasnya pasti senang Sekarang kamu kembali bekerja Jangan terlalu lama di luar Nanti majikanmu curiga Ya mas Dari mana kamu? Ibu Keluar pintu gak ditutup Itu tadi saya, itu Bu Udah, udah, udah Sekarang kamu ke dapur Siapin makan malam Oh ya, ya Satu Luri Nuri Nuri Ya Bu Ya Bu Ibu, berisah ya Berisahan saya Berisahan saya Berisahan saya gak ada Kamu yang ambil ya Iya kan? Enggak Bu, saya gak ngambil Bu Di sini cuma ada kamu doang Gak mungkin ada baling di sini Tapi, saya gak ngambil Bu, bener Jangan bohong kamu Atau saya telepon layasan kamu Balikin perhiasan saya Balikin perhiasan saya Nuri 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 mau kemana gak Bu Ibu Kita kangen sama Ibu Kita selalu nunggu Ibu di sini Kalian kalau nangis Ntar Ibu nangis juga Sedih Tapi kak Aku kangen Ibu kak Kalau kalian kangen sama Ibu Anggap aja Ibu lagi kerja Sana Bagus juga cari kerja kamu Pinter kamu ya Nanti kamu akan dapat majikan baru lagi Tapi untuk dua hari ini Kau bisa istirahat dulu Sambil tunggu situasi aman Oke Bu Saya ke belakang dulu ya Bu Iya Mana ikannya? Itu kan? Bawa sini Ah Ikan begini mah 50 ribu Tapi ini kan ikannya banyak kan Ikan mahal-mahal juga Kamu lupa Kalau kamu sudah nyewa perahu saya Kalau gak mau gak apa-apa Tapi Tapi mulai sekarang Kamu gak boleh pakai perahu saya lagi Tapi kah? Gak ada tapi-tapian Kalau mau ya udah Kalau gak mau Kamu gak bakalan bisa ngelaut lagi Karena kamu gak punya perahu Paham? Iya kan? Nih Nih Gek aja Banyak Permisi Juragan Sudah sih Tumben datang kemari Ada keperluan apa? Saya Sangat butuh pekerjaan Juragan Apakah ada pekerjaan buat saya di tempat Juragan? Selama ini Nuri kemana? Sudah satu bulan jadi TKW Juragan Hah? Jadi TKW? Iya Oh jadi selama ini dia menghilang karena malu soal kasus waktu itu Makanya dia jadi TKW Untuk apa jadi TKW? Coba kalau dulu dia terima lamaran saya sebagai istri saya Gak harus dia kerja keras begitu Bu Darsi Sobong sih Pake nolak lamaran saya Jadi memang benar Soal permasalahan itu ulah Juragan Bukan anak saya kan Tadi awal saya sudah yakin kalau anak saya tidak bersalah Juragan yang memaksa anak saya Bu Darsi Soal saya memaksa anak ibu Soal anak ibu gak bersalah Itu bukan urusan Bu Darsi Gara-gara Juragan Anak saya jadi pergi jauh Meninggalkan semua anak-anaknya Juragan memang kejam Apa urusannya? Apa kata ibu saya gak peduli? Wah! Allah pasti membalas semua perbuatan Juragan Saya tidak peduli Allah pasti menghukum Juragan Terserah Bapak orang yang terbutuh Sejujurnya Ibu saya Terserah 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 Semalam saya Numpiin Nuri nangis terus Saya khawatir kenapa-napa dengan Nuri Pak Ustadz Karena mau tiga bulan Nuri gak ngasih kabar. Saya cemas Pak Ustadz. Insya Allah Teh Nuri tidak apa-apa. Teh Nuri kan sedang bekerja di Nuri orang. Jadi susah ngasih kabar. Iya tapi... Nek! Mana juga rapi panas Nek! Rapi panas? Iya Nek! Ya Allah Pak Ustadz kita lihat rapi ke dalam Pak Ustadz. Ayo. Mana dia? Kayaknya ke arah sini. Kurang aja. Tantangnya aja memelas. Tidak ada jadi yang maling. Ayo cari! Ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Dia telah mencuritasi ini. Sebenarnya Mbak gak mau bekerja seperti ini ya Allah. Mbak ingin pulang. Mudah-mudahan ditasinnya ada HP ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Kertasnya mana? Alhamdulillah. Untung aku selalu bawa kertas ini. Ibu. 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 Nanti saya coba tanyakan sama Tia Rosiya. Iya. Ya Allah. Pak Gita. Gue ada di luar negeri. Gak mungkin bisa pulang cepet. Ini nomor siapa? Halo. Assalamualaikum. Pak Ustadz Tahmi. Ya Allah. Ini Nurhi Pak. Ya saya masih di Jakarta ini. Terus anak-anak gimana Pak kabarnya? Wai. Halo. Halo. Halo Tia Nurhi. Pak Ustadz. Nurhi telpon. Jadi perempuan itu udah jago jadi pencuri sekarang? Hah? Iya. Dan dia itu ternyata lebih pintar dari yang kamu duga. Saya butuh satu orang lagi yang pintarnya sama seperti dia. Nih. Gampang. Semuanya bisa diatur. Asal biayanya sesuai. Gak nyangka ya. Ternyata dibalik wajah melasnya. Tersimpan bakat jadi maling. Kasian. Kasian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Akan. Ya ampun Akan ganteng. Maaf. Akan kenapa tumben banget? Kenapa kangen ya sama saya ya? Maaf mengganggu. Terosi. Apa boleh saya minta nomor telepon tempat kerja Tia Nurhi? Aduh Akan. Kenapa sih harus tanyain dia terus? Anaknya Tia sedang sakit. Dia terus menerus panggil ibunya. Tadi Tia sebenarnya dia sempat melepon saya sebentar. Dan sepertinya dia agak terburu-buru. Dan yang pasti dia bilang sama saya kalau dia sedang ada di Jakarta. Bukannya dia udah di luar negeri ya? Kenapa masih di Jakarta ya? Iya Tia justru itu yang membuat saya penasaran Tia. Aduh gini aja Kang. Aduh gini aja Kang. Nanti biar saya hubungin Yaya San itu siapa tau aja Yaya San itu tau. Atau mungkin dia kabur dari Yaya San itu dan... Gana Pati? Gak. Bukan gak gak. Saya gak mau se-uzon Kang. Takutnya nanti jadi fitnah. Eh begini aja Kang. Nanti kalau misalnya ada kabar dari Nuri saya akan langsung kabarin Kang Fahmi ya. Tapi Teh. Anaknya... Kang maaf. Saya lagi ada tamu. Ya sudah kalau begitu saya juga minta maaf. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau dia bisa pakai HP ya? Iya. Sepertinya ada yang gak beres. Biar nanti saya cek dia. Tentang. 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 Rosy. Ih. Kenapa? Loh kemana kamu? Saya. Saya mau ke rumah Nuri. Ke rumah Nuri? Emangnya kamu mau ngapain ke rumah perempuan itu, hah? Eh jangan bilang kalau perempuan itu udah balik ke kampung kita ya? Ya ampun Rosy, Rosy. Aku itu... Padahal aku udah senang banget loh dia pergi dari kampung kita. Sampai kapanpun saya gak akan biarin dia balik ke kampung ini. Loh, terus kamu mau ngapain ke rumahnya? Saya mau bikin dia benci sama Nuri. Setiap itu, bukan yang ngurusin masjid semua? Eh, dia mau ngurusin tepuan, gak bener itu. Kang, kenapa dia? Raffi demamnya tinggi. Kita mau bawa Raffi ke klinik. Kang, saya udah dapet kabar dari Nuri. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi, tapi kenapa Nuri masih di Jakarta? Maaf, saya gak bisa jelasin sekarang. Lebih baik saya antar Kang Fahmi ke Jakarta untuk tahu kabar selanjutnya tentang dia. Pak Ustadz, Ibu ikut ya? Ya Pak Ustadz, aku ikut juga. Aku juga ikut ya Pak Ustadz? Gak, gak bisa. Biar saya aja sama Kang Fahmi yang ke Jakarta. Soalnya saya gak mau banyak orang yang terlibat. Ya sudah Ibu, Dafa, Ana. Biar saya saja pergi ke Jakarta ya. Syukur-syukur saya bisa bawa pulang ke Nuri. Biar urusannya cepat selesai. Ya Pak. Ya Pak. Ya sudah, kita permisi dulu. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasilnya dok? Jadi begini. Menurut hasil pemeriksaan dan juga hasil dari laboratorium, ternyata Rafi positif terkena demam berdarah. Demam berdarah. Ya Allah. Kira-kira keadaannya gawat dok? Trombositnya sangat turun jauh sekali. Semoga infus yang sudah kami berikan menambah trombositnya kembali. Insya Allah. Amin Insya Allah. Kenapa terorsi bawa saya kesini? Di terori? Teh... Teh Nuri. Teh Nuri. Teh Nuri. Ampun. Tidak. Percuma dikejar. Dia juga sudah senang sama kehidupannya sekarang jadi perempuan gak bener. Yang pentingan kita sekarang tahu siapa Nuri sebenarnya. Ya kan? Tidak. Saya tidak percaya. Saya yakin Teh Nuri tidak seperti itu. Saya yakin. Udah deh. Sekarang bukti yang berbicara. Lihat dong. Ini Teh agar jelas saya harus temukan Teh Nuri. Teh. Percuma Kang. Percuma. Lagian saya juga cuma tahu di sini kok tempat transaksinya dia. Saya gak tahu rumahnya dia dimana. Itu juga karena Yayasan yang mergokin dia. Tapi Teh... Ya udah lah Kang. Udah. Mendingan Akang lupain wanita gak bener itu. Dan... Dan saya mau kok jadi... Berusaha untuk jadi wanita yang Akang inginkan. Asal... Asal Akang mau buka hati buat saya. Aku harus cari tahu sendiri. Sebenarnya apa yang Teh Nuri lakukan? Ibu... 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 Terima kasih. 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 Kang, Kang, Kang. Ini sebenarnya ada apa, Kang? Tolong jelaskan. Nggak pengen kamu bela pencuri itu? Apa kamu satu komplotannya sama dia? Pencuri? Iya. Dia itu pencuri berkedok pembantu. Pencuri berkedok pembantu? Bunda, Pak! Ayo, kita kejar dia! Ayo, 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 ayo. Halo, Assalamualaikum. Tadi rumah sakit? Oh, iya? Bagaimana keadaan Raffi? Astagfirullahaladzim. Azin, Ya Allah, ya sudah, ya sudah, saya ke sana sekarang, terima kasih, ya turun, ya. Astagfirullahaladzim, Ya Allah, ini sebenarnya ada apa Ya Allah? Ini ada apa? Kenapa semuanya di luar? Raffi, panasnya semakin tinggi, kondisinya semakin menurun, Pak Ustadz, dokter sama suster lagi berusaha nolongin Raffi, Pak Ustadz, saya gak mau kenapa-napa dengan cucu saya, Pak Ustadz. Iya, Ibu, saya tidak mengerti, sekarang lebih baik kita istighfar, kita berbanyak istighfar, ya, Bu. Astagfirullahaladzim, Kau gak ngerti, kenapa? Kau gak ngerti, kenapa? Iya, Pak Ustadz. Sekarang, kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Iya, Pak Ustadz. Nah, lebih baik, sekarang kita mendoakan Raffi bersama-sama, ya. Iya. Iya, Pak Ustadz. A'udzubillahiminassaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim. Permisi. Maaf, Ibu, Bapak. Kami sudah berusaha dengan semampu kami. Tetapi, nyawa Raffi tidak bisa kami selamatkan. Maksud dokter? Raffi telah meninggalkan kita semua. Terima kasih, Pak Ustadz. Jangan tinggalin nenek, Raffi. Jangan tinggalin nenek, Pak Ustadz. Jangan tinggalin nenek, Pak Ustadz. Jangan tinggalin nenek, Pak Ustadz. Betapa indahnya Katanya Rosy Kalau Nuri itu Kabur dari Yayasan Terus jadi perempuan Gak benar di Jakarta Mulfa Udahlah Nanti kita disangkanya fitnah lagi Yang benar Ya Allah Gak pakai gula bapak benar lagi Pak Banyak aja tuh sama Ustadz Fahmi Pak Ustadz kan yang nyaksiin sendiri Secara langsung Ya kan Ustadz Fahmi Ya kan Kami teh hanya melihat Jadi Kami belum bisa memastikan Apa yang sebenarnya terjadi Tapi kenapa Pak Ustadz Gak bilang sama kami Pak Kemarin teh saya ke Jakarta lagi Dan saya bertemu dengan teh Nuri Apa? Kang Fahmi ke Jakarta Terus ketemu sama Nuri Ya Ya Teh Nuri Hanya bilang ke saya Kalau dia sangat menderita Setelah itu dia pergi Dan saya tidak bisa menahan dia lagi Astagfirullah Nuri Saya akan cari tahu Kenapa semua ini bisa terjadi Ya elah Ros Ros Ngapain sih Mau nyari tahu segala Eh Dengerin ya Yang namanya perempuan Gak bener tuh Sekali gak bener Maka selamanya Bakalan jadi perempuan Bener tau gak sih Astagfirullah Hidayah yang akan pernah jauh Hidayah yang akan pernah jauh Untuk kita Dafa Ana Makan yuk Kalau kalian gak mau makan Nanti bisa sakit Ibu jahat Kalau misalnya ibu di Jakarta Kenapa mau pulang aja Ibu tuh udah mau pengen kita Sampai aku sama Ana Nge sekolah Gara-gara punya uang Dava Kamu gak boleh bicara Seperti itu Tentang ibu kamu Apalagi di depan adik kamu Emang bener kok Nek ibu jahat Aduh Astagfirullahaladzim Ana Ya Allah Kamu juga gak boleh Nah Bicara soal ibu seperti itu Nenek tuh sayang Sama kalian Nenek tahu Bagaimana Perjuangan ibu kamu Dan gak mungkin Ibu kalian itu Melupain kalian Yang namanya ibu Pasti sayang sama anaknya Bu Ih Baru pulang Telat banget sih Ibu macam apa kamu Anak sudah dikubur Kamu baru pulang Pura-pura kerja jadi TKW Padahal Di Jakarta Kamu itu jadi perempuan Gak bener Aduh Ibu-ibu ini ngomong apa sih Saya gak ngerti Hei Ibu yang tidak bertanggung jawab Anakmu itu sudah meninggal Dan semua warga kampung sini Sudah tahu Kalau ibu itu di Jakarta kerja gak bener Ibu bukan hati-hati kalau bicara ya Tak mungkin dengan saya Biar bu Halo Halo Iya Apa? Nuri kabur Ini gimana bisa sih? Gimana kalau semuanya ketahuan Dia kabur Aku gak bisa biarinmu semua Aku harus berbuat sesuatu Aku gak mau sampai semua rahasia aku kebongkar Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum salam Nuri Ya Allah ibu Nuri Ya Allah Ibu Nuri Ibu Nuri menderita di sana Nuri di jebak Salam baros Nuri disuruh jadi pencuri Ibu Kenapa kamu gak langsung pulang Nuri Waktu kejadian itu nak Nuri yang salah bu Karena waktu Sudi suruh tahan kontrak Nuri gak sebanyak kontrak itu bu Disitu mereka bilang Katanya mereka akan mengancam Mereka akan mengambil anak-anak bu Sampai Nuri Nuri kabur dari sana Astaghfirullahaladzim Rosi bener-bener kejam Anak-anak Anak-anak Nuri Dhafa sama anda lagi ngaji Sementara lagi pulang Kalo Raffi lagi tidur ya bu Ya Raffi Raffi Ibu, jangan bilang apa yang aku dengar dari ibu-ibu kampung sini, benar ya ibu, katanya mereka, anak Nuri ada yang, Raffi sudah meninggal Nuri, kena demam berdaya, ya Allah ibu, ya Allah ibu, ya Allah ibu, ibu naaf ibu, tidak mungkin ibu, kenapa gak bilang sama Nuri, ibu kenapa gak bilang sama Nuri ya, mati ibu naaf, ibu kenapa nanti menikmati ibu, ibu sudah berusaha sama Nuri, Nuri, Nuri ya Salah, nanti menikmati ibu, maafin Nuri ibu, ya Allah rakyat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Ustadz, Senui, Ulu kayak bunuh, gak mau, ibu jahat, ibu jahat dengan kita, Ibu itu udah ngelupain kita tau gak? Iya ibu udah bangga sama kita Ibu bangga Maafin ibu Tolong, 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 Tolong Tolong, Tolong Tolong, Tolong Saya gak mau kehilangan anak saya lagi Tolong lepasi saya Tolong, 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 Tolong Oh, saya gak mau kehilangan anak-anak saya lagi, Pak Ustaz Tolong, Tolong Tolong, Tolong Tolong, Tolong Tolong, Tolong Tolong, Tolong Biar saya saja yang menjelaskan dengan mereka Pak, saya gak mau, Pak Saya gak mau kehilangan anak-anak saya lagi, Pak Saya mau ketemu sama mereka Pak, saya kangen sama mereka Pak, Pak Danuri Pak, Nuri Ya Allah Berilah kekuatan pada anak saya, Nuri Ya Allah Pak, Ibu Pak, Ibu Pak, Ibu Pak, Ibu Jangan tinggalin Ibu, ya Pak Maafin Ibu Oh, bener-bener. Nggak, Mama. Kamu ternyata apa seperti itu sama ibu Kamar? Ibu tuh dong ngelupain kita tau nggak? Coba-coba kalau misalnya ibu datuk pas Rafi sakit. Pasti Rafi nggak meninggal. Lagian kan ibu di Jakarta. Tapi ke-2. Di Jakarta itu kan deket. Dava. Pak Ustadz pernah bilang ke Dava. Kalau yang namanya jodoh, rezeki, dan juga maut atau kematian. Itu semua hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kita sebagai hambanya harus bisa sabar dan ikhlas menerimanya. Pak Ustadz kasih tau. Allah berfirman pada surat anal ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang berada di sisi kita itu teh akan menyap. Dan apapun yang berada di sisi Allah adalah kakau. Dan Allah akan memberikan pahala yang sebesar-besarnya bagi orang-orang yang bersabar daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi teh mulai sekarang, Dava coba untuk bersabar dan ikhlas. Dan Dava tidak boleh seperti bersama ibu Dava. Coba, sebelum Dava bertindak, Dava dengerkan buduk penjelasan ibu Dava. Kalau menurut Pak Ustadz, ibu Dava itu sudah sangat mengorbankan banyak hal untuk kalian bertiga. Dava tau kan? Adalah dosa yang sangat besar. Bila kita membuat ibu kita menangis walau setetespun. Itu adalah dosa yang besar, apalagi tidak mengakuinya. Ya udah, Pak Ustadz. Aku minta maaf. Ya sudah, sekarang Dava pergi ke ibu Dava. Minta maaf. Karena ibu Dava sangat mengorbankan. Ya. Maaf ya. Maafin. Maafin. Ibu. Subhanom. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Ibu jadi ibu gak akan tinggal di kalian lagi. Nuri! Kamu harus pergi dari sini! Karena kami tidak mau ada pencuri di kampung ini! Semuanya saya minta tenang, semuanya tuan! Ustadz, kamu siapa pencurinya, Pak? Dava. Kamu itu yang tidak usah mendengarkan mereka. Kamu harus tetap beli demi ibu kamu, ya? Pak Ustadz, kok bayarin pencuri sih? Ya kenapa? Semuanya bapak-bapak, ibu, ibu, ibu. Bapak-bapak, ibu itu semua yang harap tenang. Di sini tidak ada pencuri. Di sini aman, dan nyaman, dan tentram. Dari mana Pak Ustadz yakin kalau kampung kita itu aman? Hah? Dari mana? Wah, jangan-jangan Pak Ustadz itu bertomplot sama pencuri ini, ya? Ya, ya, bener. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon semuanya tenang. Kalau tidak ada bukti, jangan sembarangan menguduh. Nanti jatuhnya fitnah, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Kang Fahmi, ngapain saya akang masih mengeberan dia? Hah? Jelas-jelas dia udah ketahuan salah. Bener banget tuh. Nuri tidak bersalah. Ibu. Anak saya tidak bersalah. Kamu sudah menjebak Nuri, Rosie. Kamu jahat. Kamu suruh anak saya untuk jadi TKW. Ternyata kamu pekerjakan dia sebagai maling. Mereka jauh membantu. Enggak. Itu gak benar. Itu semua fitnah. Masihlah penang ini. Ya udah-udah, semua usir dia. Oke, semuanya tenang. Semuanya tenang. Sekarang, kita buktikan dengan cara kita laporkan yayasan itu ke kantor polisi. Kita buktikan kalau memang TKW benar. Jangan, jangan. Nuri, kamu tega ya fitnah saya. Kamu sudah keperluan. Dasar, makasih. Oke, semuanya. Sebelum kalian berteriak-teriak lagi. Lebih baik. Kita buktikan semuanya terlebih dahulu. Oke. Baik, Pak Ustadz. Baik ya. Kami tunggu bukti dari Pak Ustadz. Awas kalau enggak. Yaitu. Ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Mohon ampunilah segeratus satu sahabat ya Allah. Dan, Mohon ampunilah hampir ya Allah. Sebetulnya melahirkan. Dalam merawat hampir ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dengarkanlah doa anakku. Sesungguhnya dia ibu yang baik bagi anak-anaknya. Saya tahu bahwa dia tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan padanya. Saya mohon ya Allah. Ya Allah. Kambulkanlah doa saya. Ya Allah. Tempatkanlah Rabi. Dan kehadir di sisimu ya Allah. Kuatkanlah hamba dalam menjalani hidup ini ya Allah. Semua. 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 Astagfirullah. Kalau enggak punya uang, bilang. Enggak perlu jadi pencuri. Apa ini, Pak? Lebih baik kamu ambil saja. Kalau kurang kamu bilang sama saya. Maksud Juragan apa? Kamu kan butuh duit. Karena kamu perlu uang, kamu jadi pencuri. Astagfirullahaladzim. Kalau jadi pencuri enggak bisa. Mau apa lagi kalau enggak jual diri? Astagfirullahaladzim. Selama ini saya selalu hormat sama Juragan. Tapi kenapa Juragan menghina saya seperti ini? Pergi dari sini. Pergi. Hei. Kamu ngusir saya. Berani-beraninya kamu ngusir saya. Jangan munafi kamu. Pergi dari sini. 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 Ini dia malingnya nih. Udah deh. Tangkap aja ini orang. Penjarain sebuah hidup. Siapa yang maling, Bu? Kamu maling kan? Saya? Saya maling apa? Perhiasan saya semua kamu habisin. Perhiasan saya semua kamu habisin. Udah deh, Pak. Belanda aja rumahnya, Pak. Ya Allah. Kamu gak usah pohon ya? Pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Pak. Buku tuh gak salah. Perangnya baik. Jujur. Kau bakal nyuri. Pergi. Ah! Bohong itu semua. Ya jelas-jelasannya dia belain ibunya. Dia anak ya, Bu? Ya iyalah orang-orang. Ibu maling sangka bukan maling. Eh kamu. Kamu itu anak kecil. Gak usah ikut campur. Itu sama ketua. Sebaik. Nah ibu tuh gak salah kok. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kami mencari warga yang bernama Rosi. Bu Rosi. Bu Rosi. Bu Rosi. Tadi ada di sini, Pak. Tadi ada di sini, Pak. Tadi ada di sini. Ada di sini, Bu Rosi. Dan kami juga mencari saudari Nuri sebagai saksi. Saya Nuri, Pak. Baik. Kalau begitu, ibu ikut kami. Maaf bapak, ibu ibu. Kami harus mencari saudari Rosi. Jadi, apakah ada bapak dan ibu ibu bisa membantu kami? Eh, Pak. Biar saya saja yang bantu bapak untuk mencari teh Rosi. Baik, Pak. Mari. Silahkan, Pak. Mari, ibu. Mari, ibu. Mari, ibu. Ya ampun. Apa yang harus aku lakukan? Kalau sampai Rosi tertangkap, warga akan tahu kalau aku berbohong. Ih, gawat nih. Tadi. Nggak. 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 Aku nggak mau katakan. Pak, tolongin saya, Pak. Ada apa? Rumah saya mau diambil sama Juragan Nurdin sama anak buahnya, Pak. Kalau begitu, Pak Ali silahkan melanjutkan. Saya dan Pak Hero akan mengurus di sini. Siap, Dan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, keluarkan, Pak? Pak. Mana duitnya yang lain? Mana? Nggak ada lagi, Pak. Itu... Boong-boong. Bos, masa duitnya cuma segini? Ini, Bos. Eh, jangan seenaknya, ya. mau pinjam uang tapi bunganya cuma segini ambil bunga kamu nanti saya ganti juragan kapan? gak usah sekarang rumah ini jadi milik saya ambil barang-barangnya keluarin semuanya minta kunci rumahnya langsung apa-apa kamu? ini uang kamu harap bapak dan anak buah bapak ikut kami kantor polisi saya salah apa pak? menurut laporan warga bapak sudah banyak melakukan kekerasan dan kecurangan dia yang ngomong bohong nih benar pak dia selalu meras kami pak bohong jangan percaya untuk membela diri silahkan bapak jelaskan nanti di kantor kepolisian ke kantor polisi? jadi sekarang bapak ikut kami saya ke kantor saya gak mau ke kantor tak apa-apa 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita manusia Hidayah Selamat menonton Terima kasih telah menonton